Intro Aku ini denger Awik ini teriak-teriak minta tolong Minta tolong gimana? Aku ini pokoknya Awik ini minta tolong Tolong, Fer tolong, tolong aku tolongin aku disini Lah akhirnya aku kan keluar tenda mas Aku bangunin, tadi mas Arga-mas Arga ini gak bangun kok Akhirnya aku keluar tenda sendiri Mengampiri sumber suaranya si Awik yang minta tolong Nah sumber suaranya itu tadi mas di curang itu yang mas Arga nemuin aku Disitu bener-bener dari situ Tapi sampai situ aku itu gak liat Awik Tapi suaranya itu masih terus manggilin aku minta tolong Aku liat ada kayak papan kayu yang ketutupan kayak di semak-semak belugar Tak liat disitu ternyata itu adalah papan kayu kayak batu nisan yang pakai kayu Dan disitu yang membuat aku kaget itu tulisan dari papan kayu itu nama Ferry Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggil lumang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membuangkan sebuah cerita Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis Ataupun pengalaman horror Nah disamping gue nih udah ada Mas Arga Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah baik bang Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Mas Nah sebelum masuk ke cerita nih Saya ngucapin terima kasih banyak nih ke mas Arga dan juga tim ya kan Karena udah jauh-jauh dari Pemalang Datang ke daerah Jimbapu ini bang ya kan Jimbapu ya bang ya kan Iya jauh banget Jauh banget ya jauh banget gitu kan Untuk membagikan pengalamannya tentunya bang ya Yang insya Allah teman-teman semua Di balik pengalamannya bang Harga Teman-teman semua bisa diambil nilai positif Dan juga bisa diambil hikmahnya Kan seperti itu bang ya Oke semalam tidur nyenyak bang Nyenyak alhamdulillah Gak ada gangguan gitu ya Gak ada gangguan apapun Gak mimpi buruk Lancar sampe pagi Lancar ya Kalau ada sekalian potes lagi mas gue Oke dan sebelum masuk ke cerita nih Saya ingetin ke teman-teman semua nih Bang Harga ini merupakan salah satu konten kreator horor Kita bilang bang ya Yang berdomisili di daerah Pemalang Gitu kan Yaitu nama Channelnya apa itu mas? Nama channel saya Sukma Arga Sukma Arga Kalau boleh tau Kebanyakan tentang horor-horor apa nih ngebahas channel ini Horor pendakian Horor pendakian Paling banyak Paling banyak tuh ya Nah mungkin teman-teman semua yang penasaran tentang Channelnya mas Harga Ada apa aja sih Di dalam channel tersebut Ceritanya apa aja sih Apalagi teman-teman semua yang mungkin Suka dengan cerita pendakian gunung gitu kan Langsung aja tuh mampir ke channel ya bang Sukma Arga Linknya tuh ada di bawah video tuh Teman-teman semua Oke bang Pada video kali ini bang Abang ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana nih bang? Saat kejadian di Gunung Selamet Tahun 2022 Via calur Dipajaya waktu itu Dipajaya? Iya Berarti Pemalang ya? Pemalang Pemalang Oke dan itu kejadian tahun berapa itu? 2022 2022 Tepatnya bulan November Mau satu tahun? Mau hampir ya hampir satu tahun Oke Masih inget gak kira-kira naik gunung berapa orang itu? Tiga Tiga orang? Aku sama dua temenku Oh Biasanya nih Iya Kan ganjil Kan ganjil Gak ganjil lah Sebeginya gue gak bisa komentar hal itu deh gitu kan Tapi Kalau boleh tau nih Mas Pada naik gunung di Gunung Selamet Melalui jalur Dipajaya itu ya Ngalamin kejadian apa tuh? Intinya aja Jadi waktu itu aku naik sama dua temenku Nah Salah satu dari temenku ini Yang tadinya anaknya ini pendiem Anaknya ini Gak banyak bicara gitu Berubah drastis Jadi sikapnya itu waktu pendagian itu Waktu kami lagi naik Jadi udah berubah kayak bukan dia Kayak bener-bener Kayak setan aku bilang disitu Berubah drastis dalam hal tingkah lakunya Tingkah lakunya Cara bicaranya Hampir semuanya ini Bukan seperti temenku yang aku kenal gitu Oh paham-paham Pokoknya beda lah ya gitu ya Iya Beda bener-bener beda Oke oke nih Mungkin temen-temen semua penasaran Jangan temen-temen Saya juga penasaran tentang Dalam hal bedanya ini Gitu kan Beda Tadi apalagi 360 derajat Beda banget dari biasanya Tekan ekonomi selamat Kok beda itu Itu merupakan Misteri juga sih Yang nanti mungkin Bang Arga langsung menceritakan ya Bang Mungkin tahan dulu kali Bang Cerita Bang Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi Horror Segera dimulai Sigat Terima kasih telah menonton 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 Aku punya teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton S-camp kan nemuin temanku ini berdua Nah ini kami bersih-bersih diri Setelahnya kami makan disitu Kami makan siang kan Nah makan siang ini Ferry ini ngeluarin sesuatu Nah sesuatu itu tak lihat Itu adalah sebuah cincin Nah cincin itu Nampak kayak batu akek gitu loh mas Terus warnanya merah Itu dikeluarin terus dipakai sama si Ferry Ini mas keren gak? Ya keren Nah itu buat apa dibawa Ya gak apa-apa Ini diberiin sama eh dikasih Dikasih sama guru spiritualku Nah jadi Ferry ini Memang dia ikut satu kayak padepokan silat gitu Yang pake tenaga dalem Nah aku berasumsi Aku gak tanya Cuma aku berasumsi Itu mungkin dikasih oleh guru Guru spiritualnya itu Daripada padepokan silat itu Nah aku sempat tanya Itu ada isinya anda Itu kan Kata guru spiritual ku ada Ini buat jagain aku Kalau kemana-mana Makanya ini tak bawa Aku ini agak Mikir disitu Ini kalau dibawa Kayak cincin-cincin Atau benda apapun yang mengandung Ada isinya Gitu kan Itu justru tidak Menjaga kan Tetapi itu bisa mengundang Bangsa Lelembut gitu loh Jadi kayak mancing Kayak mancing mereka itu Untuk keluar Aku sempat ini bilang sama Ferry Gak usah dibawa lah Udah ditaruh di jok motor Atau di Titipin aja sama temanku Sama Mas Hendrik Atau Mas Hanaman Nanti di PSG Kita pulang nanti Diambil lagi Gak mas Tak pakai aja Aku ini agak Gimana gitu ya Ya sudah lah Karena kamu ngotot Mau dipakai Terserah kamu aja Aku cuma mbatin Semoga gak ada apa-apa ini Pendakian Karena beberapa kasus ini Aku pernah ngalamin Gak di dunia pendakian aja mas Kalau ada Barang-barang yang ada Mengandung isi kayak gitu Memang Agak riskan gitu kan Itu gak di pendakian aja Di lain-lain hal gitu loh Nah setelahnya Istirahat kami Istirahat itu Aku sempat ketiduran disitu Setelahnya itu Itu kan jam Jam-jam siang kan Masih waktu kami sampai itu Kami makan itu sekitar jam 2 Setelahnya aku Agak kelekaran gitu Apa Berbaring Di base camp Sama bertiga ini Nah aku ini Kelayah Kelayah itu apa ya Berarti kayak ketiduran ya Aku ketiduran disitu Nah aku bangun-bangunin Dibangunin sama si Ferry Mas bangun mas Aku bangun Aku lihat jam tangan loh Udah jam setengah 5 Sore kan Nah Ferry ini ngajak Ayo mas siap-siap Kita naik sekarang aja Apa enggak tanggung ini Nanti aja habis mahrip gitu kan Bentar lagi kan surup Masuk waktu mahrip kan Agak kurang bagus gitu kan Menurutku Karena mahrip-mahrip Nah si Ferry ini Udah enggak apa-apa mas Nanti kalau mahrip ya kita berhenti Di Jalur aja Enggak apa-apa kan Ya sudah aku tak bersih-bersih diri dulu Aku bersih-bersih diri Nampak disitu si Awik udah enggak ada Lu Awik kemana ya Tasnya juga udah enggak ada Aku langsung aja ke belakang ke toilet Aku bersih-bersih diri Setelahnya aku Ambil keril Aku nemuin si Ferry Ferry ini udah di-pack ulang belum Packing ulang lagi kan Setelahnya itu Tak cek lagi kayak Peralatan Kayak logistik Ya pokoknya biar Enggak ada yang kurang gitu Karena memang Pendagian kan harus Bener-bener mateng bang Kalau mau ke gunung Setelah lengkap semuanya Aku tanya ke Ferry Awik dimana Itu di depan Tak liatin Awik ini Di depan Itu udah duduk di Bisa dikatakan itu gerbang lah Gerbang masuk ke base camp di Padjaya Ada kayak Tembok untuk duduk gitu loh Disitu Awik itu duduk Udah bawa kerilnya Ya sudah aku Bilang sama Mas Hendrik Sama An aku tak berangkat sih Tenang ini Berangkat Ya aku tak berangkat dulu Yowis hati-hati Wah tua-tua keladi Aku berangkat Nih jalan Nah disitu aku nyawel Ya awik Yuk berangkat Awik ini cuma diem aja Berangkatlah kami Jalan kondisinya ini udah Jam limaan Nah kondisinya ini Kabut ini turun Itu udah tebel Sore itu Jadi Langit kan Mendung itu kan udah gelap Aku ini agak Sebenarnya males gitu Ya sudah lah Gimana lagi Mereka berdua ini juga Pengennya nge-track malem Jalan Jarak pandangnya terbatas Singkat cerita Kami sampai di Bukit Melogi Cinta Nah sebelumnya kan kami Seperti biasa melewati Kayak ladang-ladang warga gitu Kayak perkebunan Kayak apa Setelahnya kami sampai di Satu tempat namanya Bukit Melogi Cinta Bukit Melogi Cinta ini Camping ground Yang di jalur di Padjaya Jadi untuk camping Nah disitu Aku berhenti bentar Aku berhenti Untuk minum kan disitu Aku ngeliatin Kesekitar ini Agak serem juga Karena Camping ground ini Udah lama Nggak dipakai jelas Karena Kondisinya udah Nggak terawat Jadi ada Kayak ayunan Gede-gede Itu di pohon-pohon Gede Nah itu udah Agak serem aku disitu Ya udah jam Hampir setengah enam kan Udah surup gitu Gelap Duh kok ngeri ya Aku cuma Mbak Tien aja Aku bayangannya itu Di ayunan itu Ada Mbak Kunti Gitu kan lagi itu Waduh serem ini Gederuwo gitu Gederuwo atau apa Kan Aku sempet mikir gitu Tapi abatin aja Nggak ada apa-apa lah Gitu udah Karena mungkin efek dari aku Nggak naik gunung lama Mungkin ya Bang ya Jadi Agak gimana gitu Sudah Setelah istirahat ini Kami jalan lagi Kondisinya di Situ masih Jalurnya masih luas Dalam artian Kami ini jalan Masih bisa berdampingan Nah kami jalan Setelah Bukit Melogi Cinta ini Ada perkebunan lagi Ada perkebunan warga lagi Akan tetapi Jalannya udah mulai menyempit Jalan ini aku di depan Akhirnya Di Tengah ini si Ferry Dan di belakang ini Ada si Awik Jadi sweeper Jalan kami ini Melewati perkebunan warga lagi Nah setelahnya Singkat cerita Kami sampai di Pos 1 Nah di pos 1 Aku berhenti lagi Minum Karena kebetulan kan juga Masih waktu maghrib Jaraknya dari Melogi Cinta sampai Pos 1 ini Tidak begitu jauh soalnya Deket Paling berapa menit 30 menitan lah Berhenti disitu Sudah Minum lagi Karena itu waktu maghrib Duduk kan Aku ngerokok Nah disitu aku denger Kraus 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 Tidak liatin ini Temenku si Awik Ini makan sesuatu Tidak tanya disitu Wik makan apa Wik Sawi Kraus 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 Nah makan sawi ini Tidak tanya lagi Nah itu sawi ini Kamu dapet dari mana Karena setauku dia Tidak bawa sawi Dari bawah Tadi di belakang Di kebun gitu Oh punya petani Kok diambil Jangan diambil Itu kan punya petani Kita harus izin Nah si Awik ini jawab Alah cuma satu kok Ini buat nganti air Jadi kan buat Nganti air bisa memang Karena sawi ini Mengandung airnya banyak gitu Hemat Karena mata airnya kan agak jauh Nanti di pos lima gitu Mungkin menurut Awik gitu Tapi Awik ini udah mulai Beda Awik ini Awik kenapa ya Kok wajahnya kayak gitu Terus Dia menjawabnya Dengan nada yang ketus gitu Tapi ya Batin aja Soalnya Awik ini Memang anaknya kan pendiem Jadi jarang ngobrol Dan aku juga Nggak terlalu Dekat juga Sama Awik Sama Ferry Sebenernya Karena Ya jarang lah Jarang ketemu Kalau ketemu itu Cuma di base camp itu Di komunitas Ya sudah Setelahnya aku Ngajak mereka Buat jalan lagi Sudah ya jalan lagi Jalan lah kami Dari pos 1 ini Untuk menuju ke pos 2 Nah Jalan ini Udah agak lama ini jalan Aku ini ngedenger bang Disitu Bener-bener ngedenger Ada suara kentongan Aku ini sempet Mau berhenti disitu Tapi Nggak berhenti aku Jadinya aku jalan lagi Tak dengerin lagi kok Bener-bener itu suara kentongan Aku Sambil jalan ini Mekir Ini suara kentongan Apa dari Pemukiman warga Yang ada di lereng gunung Tapi ini kok Udah sampai pos 1 Hampir Pos 2 Kok Ada suara kentongan Ini kan nggak mungkin Kalau dari bawah Aku ini udah Udah Dek gitu kan Aku cuma ngeliatin Dua temenku ini Kayak nggak mendengar Makanya aku yaudah Tak simpen aja Karena takutnya Kalau aku nanti bilang Mereka berdua jadi takut Gitu kan Sudah aku jalan aja Nah jalan ini Belum lama ini aku jalan Dan suara kentongan ini Masih terdengar Tuk-tuk-tuk-tuk Aku ini memandang Ke arah hutan bang Disitu bener-bener Aku melihat Jadi Awalnya samar-samar Kayak ada sosok Nenek tua Ini membungkuk Jalannya Pakainya itu Samar-samar kelihatan Kayak pake kebaya Warnanya merah Bawahnya pake jarit Carung Carung jarit Kayak khas Jawa gitu Rambutnya putih Semua kayak disangkul Itu jalannya bungkuk Nah ternyata Suara kentongan itu Berasal dari Sosok itu Soalnya kelihatan Dia bawa kayak gini Tuk-tuk-tuk Tapi dia itu Nggak memandang Ke arah Ke arahku Itu nggak memandang Jadi jalan aja Kayak lurus Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tapi wajahnya Nggak begitu kelihatan gitu Kayak samar-samar gitu kan Karena juga kabut Juga tebal Terus bener nggak Nah setelah Amati terus itu Tiba-tiba sosok itu Hilang dengan sendirinya Aku mikirnya Ini Siapa-apa ini Kuncennya situ Atau apa Yang memang Dia tinggal di tengah hutan Kan bisa aja gitu Biasanya kan Petani-petani Hilang itu Di balik pohon gitu Ada pohon besar Nah aku disitu kan Agak berhenti Nah dua temanku ini Si Ferry ini Khusususnya tanya Kenapa mas kok berhenti Capek apa gimana Nggak aku nggak apa-apa kok Udah jalan lagi aja Jalan lagi Aku nggak bilang itu Ini jelas mereka takut ini nanti Kalau aku bilang Aku ya takut sebenarnya bang Bukan nggak takut Tapi kan Aku cuma ini aja Udah Berdoa gitu kan Bismillah lah Udah nggak ada apa-apa Astagfirullahaladzim Tadi apa yang tak liatin aku Itu kan Penampakan Orang apa Penampakan apa Itu cuma mbatin aja Udah jalan aku Nah Belum sampai pos 2 ini Mungkin udah hampir Sampai waktu itu Bener-bener aku Tiba-tiba Mencium aroma Kemenyan yang Bener-bener Menyengat Nah aku ini Akhirnya berhenti Bener-bener berhenti Dan Tak cium Ini kemenyan Nah aku Mikir Ini kalau kemenyan Dari pemukiman Ini kan udah nggak mungkin Baunya kan udah tinggi banget Udah nggak mungkin Ini kok bau kemenyan disini Yang bakar kemenyan Di jalur pendagian Siapa Atau di hutan Posisinya udah malem Duh kok bau banget Nah disitu aku mau bilang Sama mereka berdua Tapi tak tahan lagi Karena aku lihat Mereka berdua ini Seperti udah Nggak bau apa-apa Nggak merasakan apa-apa Kayak jalan biasa aja Nah sempat tanya lagi sih Ferry Kenapa lagi mas Nggak apa-apa Agak capek ini Ferry Udah-udah Ayo jalan lagi Jalan lagi Jalan lagi Singkat cerita Kami sampai di pos 2 Nah di pos 2 ini Kalau pos 1 Nah namanya tadi Babatan ya Kalau pos 2 ini Namanya Didi Pajaya itu Pos Gubuk Abang Gubuk Abang Gubuk Abang Jadi posisinya ini Pos untuk istirahat Akan tetapi Malah nge-track Kayak gini Bang Oh miring keadaannya tuh Iya jadi Miring dan itu Batu berlumut gitu loh Wah Tuh Nah ini istirahatnya mau dimana Tapi diatasnya memang Agak landis sedikit Bisa untuk duduk-duduk lah Tapi untuk mendirikan tenda Ya udah gak mungkin Gak bisa juga ya Kalau mau naikkan gak apa-apa Nanti ngguling Gitu kan Ya sudah Aku disitu sampai situ Si Ferry ini bilang Mas berhenti dulu ya Aku capek banget ini Oh ya sudah kita berhenti Akhirnya di tanah yang agak landi tadi Di atas itu Aku disitu duduk Aku sempat bilang sama si Ferry Ya kalau mau bikin kopi Bikin aja gak apa-apa dulu Lagian kan air panas di termos itu masih Kan bawa termos Gak usah pake kompor Nanti ribet Oh ya sudah akhirnya Bikin kopi disitu Nah si Awi ini cuma duduk Cuma diem Aku ini cuma mbak hati aja Si Awi ini kok bener-bener Anaknya ini pendiem gitu ya Kok gak ngobrol Padahal udah tak pancing-pancing itu Selama jalan itu dari base camp Ya jawabannya itu selalu singkat gitu Anaknya itu bener-bener pendiem Anaknya halus banget Kalau ngomong itu si Awi Dan disitu Awi ini Aku sama Ferry ini ngobrol lagi ngopi Awi ini jalan Menuju ke arah kayak semak-semak gitu disitu Nah tak kirain ini mau apa Si Awi ini tak liatin aja Ternyata dia kencing disitu Oh kencing Ya setelah kencing ini Awi ini jalan Ke arahnya aku sama Ferry Di situ Awi bilang gitu Ayo Jalan lagi cepat Kebanyakan berhenti Nah jadi Loh Aku agak kaget Awi kok tumben-tumbenan ini Agak Keras Nada bicaranya Terus wajahnya ini nampak pucat disitu Apa ini anak kecapekan Terus akhirnya Emosinya jadi gak stabil gitu kan Karena anak pendiem ini kan kita nebaknya susah Betul Akhirnya kan Gimana Ferry? Aku tanya Ferry Ya sudah mas Kalau mau jalan jalan aja Gak apa-apa Ini sayang kopinya masih Setengah muk Ya sudah gak apa-apa Buang aja mas lah Ayo kita jalan Itu kayak nyawik kok marah Nanti kalau nesu kan malah Sebel kan malah susah kita Kata si Ferry Ya sudah Kopi itu tak serupit dikit Habis itu tak buang Aku bakar rokok Jalan lagi nih Kami bertiga jalan Dari pos 2 itu Untuk menuju ke Pos 3 ya Ke Pondok Cemoro Nah singkat cerita Kami ini sampai di Satu persimpangan Jadi persimpangan itu adalah Pertemuan jalur Jadi jalur satu itu Naik dari Bambangan Yang ada di Purbalingga Nah ini jalur yang dari Di Bajaya Jadi ada pertemuan jalur Dua jalur disitu Nah disitu Aku bilang sama mereka Lanjut lagi apa gimana Ini apa Berhenti lagi Udah kita santai aja Jalan gak usah cepat-cepat Gitu Udah jalan lagi aja mas Kata si Ferry Nanti kita berhenti Di Pondok Cemoro Itu kondisinya udah malam Udah pada sekitaran jam berapa itu Pokoknya aku sampai Di Pondok Cemoro Pada waktu itu Udah jam Sepuluhan lebih bang Udah hampir setengah sebelas Jalan itu di Pertemuan jalur itu kan Jalan lagi kami Nah belum lama ini Kami jalan Si Awi ini tiba-tiba Membentak si Ferry disitu Kayak menghardik gitu Ferry Jalan yang cepat Jalannya yang cepat Aku agak kaget Dek Ini keganjilan kedua Tadi dia agak marah-marah Ini kedua Kok tiba-tiba sih Awi ini Bener-bener beda Pembawaan sikapnya Apanya ini udah beda Nah aku sempat bilang Santai aja Kita jalan ya Nggak usah cepat-cepat Nanti juga sampai kok Ini diem aja Aku bilang ke Ferry Santai aja Ferry Mungkin Awi capek Iya mas Nggak apa-apa kok Jalan ini Nah jalan lagi Berteriak lagi Dan teriakan itu Ditujukan Awi Sama si Ferry Lagi Ayo cepat Jalannya Ferry Jadi cepat Jalannya yang cepat Kamu kalau bisa Lari aja Sekarang Loh ini anak kenapa Aku kan kaget disitu Ini udah enggak beres Ini udah enggak beres Bener-bener enggak beres Aku berhenti disitu Aku jalan ke Awi Tak rangkul disitu Santai aja lah Dan nanti kan ini Jalan juga Kita sampai kok Nggak usah cepat-cepat Nggak keberu waktu Aku juga santai kok Awi ini cuma Diem aja disitu Diem aja Yoes Ini anak kenapa tuh Bucaranya keras Terus gitu kan Wajahnya juga agak pucat Aku paling Nebaknya waktu itu kan Capek ini anak Gitu lah Aku juga Punya pikiran Udah lah Nanti dipondok cemora Aku tak diintendi aja Karena temanku Kondisinya udah gitu Nah setelahnya Kami jalan lagi Nah jalan lagi Ini singkat cerita kami Di pondok cemora Di pos 3 itu Nah di pondok cemora Udah sekitaran Jam hampir setengah 11 Udah masuk Mau ke tengah malam Aku bilang sama mereka berdua Ya sudah kita Mendirikan tenda saja disini Karena ini Sudah Malam Hampir tengah malam Terus aku dalam hati Kondisinya si Awi Udah enggak beres Udah lah kita disini aja Aku gitu Nah si Awi ini diem Nah aku kan berasumsi Awi ini setuju disitu Untuk mendirikan tenda Nah kalau si Ferry ya Menjawab Oke mas siap Dia mengeluarkan tenda disitu Si Ferry Karena kebetulan tenda Dibawa sama si Ferry Di carry linya Ferry kan Dikeluarin Udah bener-bener Mau masang itu Udah mau tak gelar itu tenda Nah Awi ini tiba-tiba bilang Ya mas jalan lagi aja mas Kok jalan lagi? Kita nendiriin tenda aja disini Udah jalan lagi aja Di pos 4 aja Jadi nadanya itu Masih tetep keras Loh kamu itu gimana? Tadi kan aku tanya Sempet Kalau kita nendiriin tenda disini Gimana? Kamu diem aja Kalau memang kamu pengennya Di pos 4 ya bilang Dari tadi ya Ini tenda udah siap digelar Gini kita harus Lipet-lipet lagi Kan capek Buang waktu Nah si Awi ini Diem aja Ya sudah Kalau memang gak mau Aku tak jalan sendiri aja Ke pos 4 Ini anak gimana? Aku kan gitu kan Aku bilang ke Ferry Ferry Gimana Ferry? Udah mas Udah udah Diturutin aja Nah Ferry ini Seperti mengedipkan mata Kayak Ferry ini Kerasa Ini ada yang gak beres Sama si Awi Masih kode gitu ya? Masih kode Gitu aja Oh iya sudah Aku pun akhirnya Bantuin si Ferry ini Melipat tenda disitu Masukin lagi ke Keryl Kan agak payah juga kan Di situ Nah Awi ini Cuma diem aja Duduk Duduk tengkring gitu Nah Tapi dia ini Gak ngomong apa-apa disitu Nah setelah selesai ini Kemas-kemas tenda lagi Jalan lagi kami Menuju ke pos 4 kan Mau ke Samaranto itu Jalan Udah cukup lama ini kami jalan Nah tiba-tiba Awi ini berteriak lagi disitu Stop stop Nah jalannya ini Aku kan di depan Ferry di tengah Si Awi ini paling belakang Aku kan berhenti Hari ini sama Ferry Aku nol ya Ada apa lagi Ayolah kita Bikin tenda-dada di pos 3 Aku kan Gimana gitu kan Loh Kamu itu gimana Katanya mau di pos 4 Aku kan gitu Ini udah hampir sampai pos 4 Kamu minta di pos 3 Ini udah jam 1 loh Aku gitu Akhirnya kan Ya sudah Kalau gak mau Bener-bener gak mau Aku tak turun aja sendiri Gitu waktu si Awi Aku ini sama Ferry Ngedip-ngedipin mata aja Gimana ini Gimana gitu Mau emosi Tapi gimana gitu kan Sedangkan ini masih Pendakian Kalau gak bisa kontrol emosi Nanti susah ini Kalau ada apa-apa Aku bilang Ferry Udah masih turutin aja Semaunya dia Oh ya sudah Akhirnya ya sudah Ini bener Mau di pos 3 Kita nenda Karena kondisinya di pos 3 Memang waktu itu sepi Bang Gak ada tenda Dalam artinya Gak ada pendaki lain Ya sudah lah Tak turutin Turun lagi Pos 3 Aku udah Ngerasa Kayak dimainin Gitu loh Ya sudah lah Turun lagi Sampai di pos 3 itu Di Jemoro Towo Akhirnya tenda Sebelum tak keluarin Dari Carilnya Ferry Aku bilang lagi Sama Awik Wih ini bener Ini tak keluarin Kalau enggak Tak tutup ini kamu Kalau udah tak keluarin Nanti kamu minta jalan lagi Tak tutup tenang kamu Capek Awik ini ketawa Ketawa itu Seperti ketawa Asing Aku gak kenal ini Gak mengenali itu Ketawanya si Awik Ha Ya Gitu aja Ha iya Kayak gitu Ya ya sudah Aku ngalai aja sih Bang Karena kondisinya kan Yang gak kondisi Ya sudah Tenda tak keluarin Sama si Ferry Aku mendirikan tenda Berdua ini Itu jam 2 lebih Ini aku udah Mbak Tenda lah Gak muncak-muncaan Ini aku mau pulang aja lah Kalau eh gini nanti besok Udah gak enak banget Udah gak bagus Tenda berdiri itu Sekitaran jam 2 lebih Udah diniari Setelahnya aku bilang Sama mereka berdua Ini kita gak usah Masak ya Udah jam segini lah Kita makan roti aja Makan sosis Itu kan tinggal makan Tapi kalau mau bikin Yang anget-anget Kayak teh Kayak kopi ya Monggo Silahkan Tapi kalau masak kayaknya Enggak lah Capek badan kita Tidur aja Sekalian sarapan Nah disitu Si Awi ini Menjawab Masak lah Masak gak masak Mas Oh ya sudah Oh ya sudah Kalau gitu Fer gimana Fer Aku bilang ke Feri kan Capek mas badanku mas Jadi biasanya memang Feri ini Anak-anak lain itu Sering bilang Kalau Feri ini Masaknya emang enak mas Jadi Koke gunung Pokoknya Feri itu Makanya aku tanya ke Feri Feri gimana Feri Feri aku capek Mas badanku mas Mas harga aja Wah masak aku amburadul Ya sudah mas Aku tak masak aja Gak apa-apa Daripada nih nanti Gimana-gimana si Awi itu kan Awalnya Feri sempet jawab Gak usah masak ya Awi Aku ini apa Capek badanku Mas harga juga capek Nah Awi ini kayak marah Waktu Feri bilang kayak gitu Jadi kayak ditempeleng Kepalanya Feri dari belakang Tapi gak keras Masak tau Masak gak masak Aku kan sempet bilang Eh jangan gitulah Ngapain sih kamu kok kayak gitu Sama temen sendiri Masih Awi ini cuma Ketawa lagi disitu Haa Jadi ketawanya itu ketawa singkat-singkat gitu Nah setelahnya ini kan Akhirnya Mau gak mau Karena Kondisi Nyawi ini udah kayak Nempeleng si Feri Udah Ketawanya ketawa Gitu lah Ya sudah Feri ini akhirnya ya sudah Mas aja gak apa-apa mas Akhirnya kan disitu aku ngeluarin Logistikku Jadi aku ini kalau Naik gunung kebiasanya Memang bawa ikan mas Kayak bawa ikan seger gitu lah Aku bawa waktu itu gurameh Bawa gurameh ini aku Tiga waktu itu Yang ukuran besar satu Yang agak kecil-kecil dua Nah Sama bumbu kuningnya Udah tak Racek dari rumah Aku gak mau Pakai bumbu racek dari Yang itu gitu lah Aku gak mau yang saset Aku bikin sendiri Pokoknya bumbu kuning Aku juga suka masak sebenarnya Tapi gak seenak Feri Nah akhirnya gak keluarin itu Ikan sama bumbu kuning Aku bilang sama Feri Feri Ini tinggal direndam air sedikit aja Dibiarin dulu sekitaran Ya lima menit lah Setelahnya nanti baru digoreng Biar enak Nah akhirnya Aku juga ngeluarin kayak Wajan Wajan Mini wajan gitu Jadi gak pake Apa nesting itu Nesting ya Aku pakenya wajan Mini Aku bawa memang Gak taruh di dalam gerilku Khusus untuk goreng ikan Kalau naik gunung Ikan gabus Ikan apa kadangnya Sudah Tak keluarin Si Feri ini kan nurut Udah ditaruin minyak itu Wajannya Kompor ini udah dinyalain Nah ikan ini udah direndamkan Baru dimasukin Sebentar ini Sering Hitungan detik Ini tiba-tiba Ini dateng Matiin kompor Nah ikan ini kan wajan panas Itu posisi Diambil aja sama si Awu Dari ekornya ikan itu Buntutnya ikan itu Diambil aja Kelamaan kamu masaknya Diambil aja Nah diambil ini Ditaruh di tangan Aku ini udah Kok ngeri Aku ngeri Udah ngeri banget Ditaruh di tangan Kok gak panas ya Ditaruh Tapi bener-bener Baru sering soalnya Ditaruh Dimakan disitu langsung Jadi makan ini Kayak gak pake aturan Makan semua Sampai kepala-kepalanya ini Dimakan Yang tersisa itu Cuma duri-duri ikan Waktu itu Dan itu gurama yang gede Nah itu aku udah Pelan-pelan makannya Kamu lapar ya Aku kan sempet Tak guyoni aja Kayak gitu kan Karena aku tau itu Momen itu itu Menandakan bener-bener Udah bukan temenku Kamu lapar ya Aku bilang pelan kayak gitu Nggak jawab ya Makan aja Sampai ikan itu habis Nah ikan yang Kami kan goreng Ikan ini dua Yang satu tak sisain Buat besok pagi Tadi yang gede ini Udah dimakan sama si Awik Nah tinggal satu Yang tinggal disereng Itu masih di Rendeman bumbu kuning Diambil lagi sama si Awik Nggak digoreng Jadi ikannya mentah Diambil Dimakan lagi disitu Sampai habis Kepala-kepalanya Yang tersisa Durinya ikan aja Nah setelahnya Awik ini minum Tak liatin aja Sama Ferry Kami berdua udah tau Ini udah gak peres Bener-bener gak peres Minum ini Kayak dari botol itu kan Air mineral gede Minum ini kayak Minum Diminum Sampai nyiram Semua kepalanya ini Sampai Jatuh-jatuh semua Ini air ini Di Badannya si Awik itu Nah setelahnya Botol itu dibanting Sama si Awik Nah setelahnya Awik ini Duduk kayak Duduk tengkring gitu Tengkring disitu Dia ini kayak Membersihkan giginya Apa sisa-sisa makanan gitu Kan kayak Nggak sopan gitu loh Jadi bener-bener Matanya ini udah Bukan matanya Awik Nah aku kan Berdua ini Ngeliatin si Awik ini Nah tiba-tiba Awik ini membentak kami berdua Kalian liat apa? Ngeliatin aku dari tadi Asuh Jadi kayak gitu Aku ini udah Tenang aja Awik kalem aja Udah nggak ada apa-apa kok Kita cuma ini aja Seneng melihat kamu makan Doyan makan Nah setelahnya ini Awik Masuk ke dalam tenda Tiba-tiba dia tidur gitu aja Jadi tenda itu kapasitas Aku bawa itu waktu itu Yang isi 4 apa 5 Itu lupa Gede Nah Awik ini Tidur di pojok Tidurnya ini membelakangi Kami berdua Nah disitu aku tidur di tengah Aku ini takut Kalau nanti ada apa-apa Sama dia kan Udah aku tidur disitu Nah si Ini-ini di kanan Di kanan tenda si Ferry Nah sudah aku tidur Aku tidur Nah setelahnya ini Aku sempat ngalami Mimpi Bang disitu Jadi Dalam mimpiku ini Bener-bener aku melihat Kondisinya itu Di Bener-bener di Postiga itu Di Cemorodowo Di Cemorodowo Dalam mimpiku itu Aku Kencing Kencing di salah satu Pohon yang ada Di Cemorodowo itu Nah setelah kencing Aku selesai kencing Mau balik ke tenda itu Ini di mimpiku ya Aku lihat ada Kayak papan kayu Yang ketutupan kayak Di semak-semak belukar Nah aku lihat disitu Itu apa ya Warnanya itu biru Ketutupan semak belukar Kayak daun-daun kering Agak tak singgirin Papan kayu apa Tak lihat disitu Ternyata itu adalah Papan kayu Kayak batu nisan Yang pakai kayu Itu cuma satu Dan disitu Yang membuat aku kaget itu Tulisan dari Papan kayu itu Nama Ferry Tulisannya itu Ferryawan Jadi aku kan Disitu agak kaget Astagfirullahaladzim Nah setelahnya Aku ini bangun Dan kebangun ini Karena bukan Karena apa-apa Karena Aku ini denger teriakan Minta tolong Nah itu jelas Suaranya Ferry Waktu itu Aku bangun dari tidur Dari mimpiku itu Bangun dalam tenda Ini Ferry gak ada Di tenda gak ada Itu teriakan si Ferry Mas Harga tolong mas Mas tolong mas Kesini mas Aku kan bangun disitu Aku lihat si Awik ini kok Dia gak bangun Masih tidur Membelakangi Karena aku ini Dia menghadapnya kesana Menghadapnya Wik bangun wik Aku kan sempet gitu Ini Ferry kenapa Wik Awik ini Gak bereaksi sama sekali Gak ada respon Akhirnya aku cepet-cepet Keluar tenda Dan pintu tenda ini Udah kebuka Aku keluar kan Aku langsung keluar Ini sumber suaranya Dari mana Ini kan Nah setelah tak Cariin pake senter itu kan Aku gak pake sandal Gak pake sepatu Langsung aja udah keluar Tak cariin sumber suaranya Oh dari sana Tak ampiri kesana Ternyata Ferry ini Terperosok Jadi Cemorodowo kan ada Kayak Apa kayak Jurang kecil gitu kan Nah disitu Ferry ini pegangan Kayak akar disitu Mas tolong mas aku disini mas Mas aku disini Aku kesitu Langsung disitu kan tak tolongin Kamu kenapa Mas aku tolongin aja dulu mas Nanti tak ceritain mas Aku tolongin dulu Tak tarik Nah waktu tak tarik ini Udah ke atas ini Aku juga Sampet ikut jatuh Ini si Ferry ini Kayak gak bisa berdiri Kayak gini Mas tolong mas Aku diberdiriin mas Loh kamu gak bisa berdiri Gak bisa mas tolong mas Tak berdiriin disitu Akhirnya bisa berdiri Nah disitu akhirnya kan Udah kamu tunggu sini Aku ke tenda Ambil air kan Ini tak baca ini Al-Fatihah Tak siramin ke Si Ferry ya Biar maksudnya Kenapa ini anak gitu kan Aku takutnya ada aura negatif Yang sama dia Nah setelahnya Ferry ini bilang Mas aku mau cerita Gimana ya mas Kita kan masih mendaki ini Tapi aku harus cerita Mas ini kok Bahaya banget Lah kenapa Udah duduk aja depan tenda Akhirnya kami berdua duduk depan tenda Posisinya awal ini Masih tidur aja Disitu Nah akhirnya kan disitu aku bikin kopi lagi Itu sekitaran udah hampir subuh mas Jam 3 lebih seperempat Udah masuk Mau ada tarhim gitu lah Nah itu kan akhirnya Aku duduk Mau gak mau Yuslah aku mau ngopi lagi aja Udah gak usah tidur sekalian lah Udah jam-jam udah pagi kan Akhirnya disitu Aku bikin kopi lagi Pakai kompor waktu itu Aku ngopi nih Berdua tak Tanya akhirnya si Ferry Kamu itu kenapa Sampai jatuh Mau masuk ke jurang itu Ya sebenernya jurang ini gak curam Tapi kan Bahaya juga Jadi gini mas Aku ini tadi Bener-bener denger Jawab si Ferry Aku ini denger Awi ini teriak-teriak Minta tolong Minta tolong gimana Aku ini pokoknya Awi ini minta tolong Tom Ferry tolong Tolong Aku tolongin aku disini Lah akhirnya Aku kan keluar tenda mas Aku bangunin Tadi mas Arga Mas Arga ini gak bangun kok Akhirnya aku keluar tenda sendiri Mengampiri sumber suaranya Si Awi yang minta tolong Nah sumber suaranya itu Tadi mas di jurang itu Yang mas Arga nemuin aku Disitu bener-bener dari situ Tapi sampai situ Aku itu gak liat Awi Tapi suaranya itu Masih terus manggilin aku Minta tolong Nah setelahnya Kayak ada yang Dorong badanku mas Zuh gitu lah Akhirnya Ferry itu Sempat jatuh Dan untungnya dia Megang Kayak akar pohon Yang agak gede-gede Disitu setelahnya Dia tadi teriak Dan aku ini kebangun Dari mimpiku Loh Lah Awi Di dalam tenda kok Dari tadi Aku juga kebangun Nolong kamu Awi di dalam tenda Masa mas Dilihat aja Dilihat sama si Ferry kan Oh iya Awi ini posisinya masih tidur Membelakangi kami Oke paham Jadi disitu aku akhirnya bilang Sama si Ferry Udah Ferry Gini aja Ini kita melek aja Begadang Sampai pagi sekalian Kita nanti bikin sarapan Setelahnya kita Turun aja udah Ini pendakian kita udah gak bagus Kondisinya udah kayak gini Nah setelahnya Ya sudah Ferry pun setuju Kami ngobrol-ngobrol Sampai Subuh hari Sampai subuh hari Ini akhirnya kan Ya sudah ini udah subuh Kita sholat aja dulu Di depan tenda Kita tayamum Nah aku bilang sama si Ferry Ferry tak suruh bangunin awi Awi ini dibangunin Wik-wik sholat Ayo sholat dulu Awi ini seperti kayak gini aja Saya gak mau gitu Eh sudah Akhirnya kami sholat subuh disitu Di depan tenda Nah setelah sholat subuh ini kan Kami bikin sarapan kan bang Kami sarapan Nah disitu aku bilang sama Kedua temanku Udah gini aja Kita gak usah Muncak ya Gak usah naik Gak usah ngelanjutin pendagian Karena aku kok capek Jadi inalesan itu gitu Aku udah gak Tenagaku udah gak kayak dulu mungkin ya Udah kita turun aja gitu Nanti kalau kamu Kalian berdua mau Remedi Ya nanti ajak yang lain gitu Aku tak di base game aja lah Sudah ayo kita turun aja Nah disitu Awi marah Naik lah Masa turun Mas Harga ini gimana mas Mas Harga ini kan senior kami Masa nemenin kami Sampai puncak aja gak mau Kok ini anak kayak gini sih Bukan saya gak mau Awan jawab Aku capek Wih Ayo turun aja Ya sudah Kalau mau turun turun aja sendiri Aku mau naik aja Sendiri juga gak apa-apa Aku kayak gitu ya Ya sudah lah Aku ngetik si Feri Udah turunin aja Udah naik Gampang lah kita Insya Allah sampai di mata air Sebelum pos 5 itu Nanti kita ambil air Untuk persediaan kita Gampang nanti nge-camp lagi Atau gimana Gak usah buru-buru muncak Juga gak apa-apa lah Oh gitu Sedangkan si Yang jaga Si Maksi kan juga udah kenal Gitu kan Feri pun setuju Ya sudah mas Jalan kami Dari Cemoroto ini Jalan sampai kita ini Di Pos 4 Samarantu Kami jalan itu Sekitaran udah agak siang Dari pos 3 itu mas Jam-jam setengah 10 Setengah 10 siang kami Baru jalan Sampai di Samarantu Nah sampai disana itu Gak ada gangguan apapun Tapi adanya keanehan Jadi AWI ini Bilang Disitu intinya AWI ini ngajakin untuk Turun aja Nah aku kan disitu kaget Wik Lah kamu kan ngajak naik Ini udah tak turutin Sampai di pos 4 Kita bentar lagi Sampai mata air Sampai di Pos 5 Sampai di Ini gimana Kamu kok minta turun lagi Ya gimana mas Yang pengen turun Feri kok AWI ini jawab kayak gitu Aku ngelirik ke Feri Feri ini cuma kayak gini aja Jadi menandakan Feri ini Nggak ngajak Turun Nah disitu Aku udah mulai kerasa Bang Itulah yang Mungkin ya Mungkin itu Udah mulai fitnah-fitnah Kecil Ada keluar Udah mulai tipu daya Jadi seperti ingin Aku sama Feri ini berantem Disitu AWI Jadi Di momen itulah Aku bener-bener sudah fix 100% yakin Ini bukan temanku Ini bukan AWI Ya sudah akhirnya Gimana Wik turun Jadi Yalah turun aja Kita turun aja Ayo kita turun Ini Feri juga minta turun Dari tadi Oke siap Aku kayak gitu kan Dari pos 4 Ini yang tadinya mau naik Turun lagi kita Lah di tengah perjalanan turun Ini aku bilang sama AWI Wik kita mau turun ke basecamp Apa kita mau Kem apa gimana ini Kamu pengennya gimana Aku tanya gitu kan AWI ini ketawa lagi Hahaha Ke basecamp aja Turun Oh ya sudah Jadi ketawa Kondisinya ini siang loh Bang Pada waktu itu Iya ya Jadi Yang saya alami ini Bener-bener Saya ini yakin ya Aku ini yakin Kalau Jin itu Nggak hanya cuma Di malam hari Setiap waktu itu ada Sudah Kami turun jalan Sampai kita di Cemorodowo Cemorodowo Disitu minum Minum aja sama Mbak Karokok Setelahnya kami jalan lagi Nah sampai kami Di pertemuan jalur Antara jalur Bambangan Sampai Dari Bambangan Di Pajaya itu kan Pertemuan jalur Nah disitu Aku bingung Bener-bener bingung Aku jalan di depan Aku berhenti Jalur yang tadinya Cuma dua Ini berubah jadi lima Dan aku lihat Kesekeliling ini Bener-bener Ini pohon yang tak lewatin Aku mengenali betul Lokasi itu Ini pertemuan jalur Disitu juga ada tulisannya kok Pertemuan jalur Dua jalur Dan itu jadi lima Aku berhenti disitu Aku noleh ke ferry Yang di belakangku Fer Nggak beres kan aku gitu Iya mas Nggak beres Gimana ya Aku gitu Ambil yang mana ini Nah disitu Awik ini jawab Ambilnya tengah Jangan yang ke kiri kanan itu Yang dua-duanya Ambilnya yang tengah Awik ini kayak gitu jawab Nah tak pikir Bener juga Karena Tengah gini kan Ini Ya sudah aku menganggap ini Bener aja lah Bismillahirrahmanirrahim Aku jalan Waktunya ini udah masuk Sore waktu itu Jalan santai banget Udah sore Setengah empatan Jalan ini Nah jalan itu Kok lama banget ini Aku jalan Harusnya kan dari pertemuan jalur Sampai di pos dua Gubuk Abang itu Estimasi paling lama Itu 45 menit Paling lama Paling lama Di peta pendakian yang dikasih itu pun Paling lama 45 menit Itu udah paling lama Ini kok jalan aku udah Satu jam lebih Hampir satu jam setengah Kok nggak sampai pos dua Aku akhirnya berhenti disitu Aku tanya lagi sama Ferry sama Awik Ini kayaknya nggak bener ini jalurnya Kita balik aja Ayo ke atas lagi Ke pertemuan jalur Nah Awik ini jawab Udah bener jalurnya Udah jalan aja jalan Ini udah setengah enam waktu itu kan Akhirnya Setelah satu jam setengah itu Tadi kita jalan Oh ya sudah Ayo jalan lagi Tak pikir Ya sudah Bismillah Jalan lagi Kayak gitu nggak apa-apa Nah jalan lagi ini Udah lama lagi Setengah jam lebih ini Nggak sampai-sampai di pos dua Aku lihat jam Jam enam Maghrib Itu Akhirnya Aku kan berhenti dulu Udah kita berhenti dulu Minum dulu Nah ketika berhenti itu Si Ferry ini Ngelutek aku Nyolek Mas Ini gimana mas Balik aja yuk Jadi Ferry ini nampak Udah Ketakutan disitu Udah bener-bener pucat Ini kita tersesat Kata Ferry Ini udah nggak beres ini Ayo balik lagi aja Ke pertemuan jalur tadi Ya sudah Ferry aku tak bilang Si Awik ya Aku gitu Kita ini kayaknya Nggak bener jalurnya Ini tersesat Kita balik lagi ke Jalur tadi Ada pertemuan jalur Nah Awik ini tiba-tiba berdiri Dia jalan Nyalip si Ferry sama aku ya Yang posisinya aku Lagi duduk kan lagi istirahat Di depanku sama si Ferry ini Awik tiba-tiba bilang disitu Ya memang kalian itu Tersesat Dari kemarin udah tak puter-puterin Jadi wajahnya ini Bener-bener udah Pucat Akan tetapi ini Perwujudannya ini Awik gitu loh Bener-bener awik Pakai tas keril Nah disitu akan aku Maksudmu gimana Awik Kamu ini gimana sih Aku nggak paham ini Kalian ini goblok semuanya Bodoh kalian ini Kalian ini Udah tak Sasarin bahasanya dulu Tak sesatin dari kemarin Nggak kerasa gitu Aku kan kaget Astagfirullahaladzim Aku mundur kan ke arah Ferry Ini udah bukan Awik Nah tiba-tiba Awik ini jalan Menjauhi kami Dia masuk ke arah hutan Nah ke arah hutan itu Tiba-tiba dia itu menghilang Nggak tau kemana Bener-bener hilang Jadi posisinya udah marip itu kan Udah Apa namanya Kabut ini udah turun Tipis-tipis itu Awik ini hilang Aku kan disitu bilang sama Ferry Udah panik aku Ferry ini kita harus gimana Ini temen kita satu Masuk ke dalam hutan Aku mau ngejar takut Posisinya itu tadi bukan Awik Ferry ini udah mas Kita berdoa aja mas dulu mas Berdoa aku disitu berdoa kan Sekalian akhirnya kan tayamum Disitu sholat maghrib Karena udah masuk makhrib Setelahnya Di tengah sholat ini Di rokaat ketiga Ini rokaat terakhir Aku kan jamaah sama si Ferry kan Kayak ada dibisikin Di teling aku Bener-bener dibisikin Goblok Goblok Kiri kanan itu Mendengar terus aku Jadi seperti digoblok-goblokan aku itu Yang tadinya mau sholat husuk Gimana bisa husuk Itu kan aku Bener-bener takut keadaanku Akan tetapi Ini harus tak selesai ini semuanya Itu kan Harus tak rampungin ini pendagian Setelah sholat itu Aku bilang sama Ferry Ferry ayo kita nyoba Nyari si Awi apa gimana Karena aku merasa kan bertanggung jawab Mas paling tua Kalau bener-bener hilang Ini gimana ini si Awi Kan aku bertanggung jawaban Sama orang tua susah nanti Sama keluarganya Akhirnya si Ferry bilang Udah mas kita balik lagi aja Kita turun Kita ke base camp Kita bilang orang base camp Minta tolong sama mas Endra Atau mas Aan Kata si Ferry kan Untuk ikut nyariin si Awi Nah disitu aku kan akhirnya Mikir dulu kan Nggak dicari sendiri aja dulu Ferry Nggak bisa Kita ini udah muter-muter Nggak karuan ini Udah tersesat kita aja Mau kemana jalan aja bingung Jadi jalan itu seperti sama Kayak ujung-ujungnya di depan Bang Nah dia kan aku bilang sama si Ferry ya sudah Ferry Kita balik aja berarti Ke pertemuan jalur Kita naik lagi aja Iya kita naik lagi aja Nah bismillah ini Kami berdua naik Nah sampai di pertemuan jalur Ini jalurnya jadi dua Nggak lima Beda gitu ya Beda Tapi disitu ada pelang Tetep masih ada pelang tetep Ada pelang terus ada Pohonnya sama Ini lokasi-lokasi yang aku kenal betul Ini pertemuan jalur Cuma jalurnya aja Yang tadi lima jadi dua Nah disitu aku Iya jadi dua Aku keranggul Ferry Mungkin kita kurang berdoa Mungkin kita kurang apa Alhamdulillah ini jalurnya udah bener Aku udah mau nangis disitu Udah takut sih bener-bener Nah waktu ini udah Udah habis sisa Waktu itu kan kan jalan ke atas itu lama Setelahnya jalan kami turun Akhirnya dari Pertemuan jalur itu Turun singkat cerita Kami sampai di Bukit Melogi Cinta Yang dari awal kita mendaki yang serem itu kan Di Bukit Melogi Cinta Ferry ini duduk Karena kita jalan turun itu agak cepat Karena buru waktu Biar Awi ini bisa nanti dicari sekalian gitu Kan aku takut Disitu Ferry bilang Mas Harga masih kuat Mas Masih Sambil ngos-ngosan gitu Aku kan Mas Harga jalan dulu mas Tolong ke Basecamp Aku tak duduk aja dulu disini Nah Ferry ini sandaran di pohon Besar yang ada di Melogi Cinta Nanti aku tak nyusul Lah gimana maksudnya Ferry Maksudnya laporan dulu mas Sama orang Basecamp Biar cepat dicari Aku tak disini Nanti aku nyusulin mas Harga ke Basecamp Ini beneran kamu gak apa-apa Tak tinggal sendiri ya kan gitu Gak apa-apa udah Mas Harga jalan aja dulu Eh sudah kalau gitu Kamu hati-hati ya Gak usah gugup nanti Turunnya Iya mas siap Nah setelahnya aku bakar rokok Buat temen jalan lah Buat agak santai Karena udah sampe di Melogi Cinta Paling 20 menitan sampe Basecamp kan Aku agak santai Setelahnya agak lari juga Aku sampe di ladang warga itu Alhamdulillah udah sampe ini Mau ke Basecamp Nah disitu udah sampe mau di Basecamp ini Aku kaget Awi itu ada di depan Basecamp Jadi pake sarung yang dikerudungin Kepalanya kayak orang kedinginan itu Jadi lagi santai Dia itu ada kopi disebelahnya Disitu ada Mas Sendra Ada Mas Aan Ada temen-temen pendaki lain Lagi ngobrol lah Aku agak emosi disitu Ini kayak anak gimana sih Tadi ngilang kayak apa Kok tiba-tiba ini disini Langsung tak samperin Langsung tak Disitu tak Apa ya Tak bilangin agak keras disitu Wih kamu itu gimana sih Tadi ngilang Dicariin sama aku Sama Ferry Kok udah disini duluan Lah ini berdiri Harusnya aku yang marah Sama Mas Harga Loh Kok bisa wih Lah aku kok ditinggal Aku pengen naik gunung dari kemarin Loh aku kan Loh maksudnya gimana ini Kamu gak naik gitu Lah disitu Mas Endra ini bilang Gak kamu itu gimana sih Sama temennya kok ditinggal Ini ketiduran kemarin disini Dari sore Loh Aku kan kaget disitu Ini gimana Endra Aku tanya sama Endra Ini bener kok Temenmu ini disini Dari kemarin Gak naik gunung lah Kamu kok ditinggal Dia pengen naik gunung Malah ditinggal Akhirnya aku disini Bilangan sama si Endra Sama Mas Aan Sama temen-temen lain Beneran Awi ini ikut aku naik kok Tadi ini aku kesini Cepet-cepet mau laporan Kalau Awi ini Kayak kesurupan Kayak hilang Iya kan Akhirnya Dia itu Ketawa semua disitu Wah Ngarang kamu Beneran lah Masa aku ngarang buat apa Ini Ferry masih di belakang Loh lah Ferry dimana Masih di belakang Di Melogi Cinta itu Loh kok gak bareng kamu Dia mau istirahat katanya sendirian Oh ya sudah Kok gak dateng-dateng nih Tak tungguin 15 menit setelahnya Akhirnya kan aku agak khawatir juga Setelah ngalamin kejadian gitu bang Udah Keryl tak taruh di Basecamp Aku bilang sama temen-temen lain Yuk aku temenin satu Nyamperin si Ferry Yang di Bukit Melogi Cinta Barangkali dia Ada apa-apa Aku takutnya kan Akhirnya disitu Ditemenin sama Mas Endra Berdua Jalan kami dari Basecamp Agak cepet kan Sampai di Melogi Cinta Ferry ini posisinya duduk Kayak duduk kayak gini Menghadap ke pohon besar yang tadi dia duduk Kepalanya itu kayak gini Deg Deg Dibentur-benturkan di Pohon besar itu Akhirnya kan agak lari aku Agak lari sama si Endra ini Tak pegang ini Bener-bener tenaganya kuat Susah banget Sampai Endra ini udah bilang Ini kesurupan Udah gak beres Udah kita bawa aja Kita bawa sekuat kita Tenaga kita Ayo Akhirnya tak Dengan sekuat tenaga gitu kan Tak bawa sama Endra Nah kebetulan Ada pendaki yang Baru naik Itu mau Ngetrek Malam juga Itu pendaki dari Gak tau mana waktu itu Aku lupa itu Gak tanya kan Lu ada apa Mas Tanya kan Ini Mas temenku kok Kayak kesurupan Aku bilang Eh sudah Mas Saya tak bantuin Itu pendaki ada empat orang Akhirnya pendaki itu Membantu lagi Aku sempat nanya Gak apa-apa Mas Kalau bantuin Masnya udah sampai sini loh Nanti ke base camp lagi Gak apa-apa Bang Ayo Kan udah Ini udah Saling Harus tolong menolong lah Kita sesama pendaki gitu kan Akhirnya ya sudah Terima kasih Mas Bilang kayak gitu Dibawalah Empat pendaki Aku sama Endra itu Bener-bener berat banget Ferry Jadi kayak ada perlawanan Aku udah tau ini Udah negatif gitu kan Udah dibawa Sampai akhirnya di base camp Disitu Mas Aan bilang Yang jaga base camp itu Dan nanti tak Panggilin Pak Deku Jadi Pak Deku Mas Aan ini Bisa dibilang Orang pinter gitu lah Yang dalam hal spiritual gitu kan Kayak Malah bisa dibilang Ustadz disitu Nah akhirnya Aku pun setuju Ya sudah Mas Aan Aku minta tolong ya Ini tolong Dinetralkan lah Temen-temenku ini Bahkan aku juga Nanti tolong dinetralkan Karena udah mengalami Kejadian yang bener-bener Nggak Nalar gitu Akhirnya Mas Aan setuju Sehingga cerita Pak Deku Mas Aan ini datang Namanya Pak Broto Pak Deku Broto ini datang Langsung megang si Ferry Disitu awalnya Megang si Ferry Ferry ini seperti Kayak Semprot-semprotin air Itu Ciprat-cipratin air Kayak dibacain apa Setelahnya Kayak matanya ditutup Gini Tiba-tiba Ferry ini udah Kayak lemes Nggak kuat lagi Mutah disitu Ferry Wah Muntah banyak sekali disitu Setelahnya diminum air putih Setelah diminum air putih ini Ferry disuruh istirahat Sama Pak Deku Broto itu disitu Nah Pak Deku Broto ini Bilang sama aku disitu Masnya juga disini Tak Netralin Jadi kayak Tahu gitu mungkin dia ya Nah akhirnya Sama kayak dicipratin gitu Tapi aku nggak muntah Aku nggak muntah Nah setelahnya si Awi Awi ini dicipratin Nah disitu Awi muntah-muntah Banyak banget Nah disitu kan aku tanya Sama Pak Dek Broto Pak Dek ini kok Temanku dua muntah ini kenapa Itu tadi kesurupan Temanmu yang Ferry itu Ini yang Awi Ini ikut kamu mendaki ya kemarin Jadi kayak tahu dia Pak Dek Broto itu Beliau itu kayak Paham semua gitu Ya mungkin itu dunia-dunia spiritual gitu ya Bang aku nggak tahu Iya Pak Pak Dek Kok bisa tahu Pak Dek Jadi Yang naik gunung Sama kalian berdua itu Kemarin itu jin Itu yang namanya jin kafir Jin jahil Itu yang namanya setan Yang menipu daya kalian Menggoda kalian Nah aku disitu sempat ragu Ada keraguan Tanya sama Pak Dek Broto Loh jin kok sampai siang-siang Pak Dek Jin itu bisa kapan saja keluar Nah yang menyebabkan hal ini terjadi Kejadian ini kalian alami Itu gara-gara temanmu itu Itu bawa apa itu Jadi kan Oh aku disitu Oh iya itu bawa cincin memang Pak Dek Cincin itu katanya diberi Oleh guru spiritualnya Itu barang-barang kayak gitu Nggak usah dibawa Kalau ke gunung Ke laut Kemana pokoknya Tempat-tempat yang lembab Ke tempat yang kotor Kayak kamar mandi juga Kata Pak Dek Broto Nggak usah dibawa Itu bisa mengundang Jadi kalian itu seperti menantang Pada akhirnya Kalau bawa itu Lah aku nggak tahu Pak Dek Aku itu cuma bilang ya Memang aku pernah dengar Pengalami juga teman-temanku Kejadian itu Udah tak bilangin Tapi dia nggak mau Jadi itu sebabnya Pak Dek Yoyo lah Itu jin itu Suka sama kalian Nguda kalian Jadi bener-bener Waktu itu Perwujudannya itu Awi Jadi aku nggak lihat Itu bentuknya jin Jin yang kayak gendrua Atau jin kayak kuntilanak Sama sekalian Nggak bang Itu perwujudannya itu Bener-bener Awi temanku Tapi pucat Memang Dan sikapnya udah Berubah Ya drastis Jadi bener-bener Cuma perwujudan dari Awi Hanya saja sikapnya Hanya saja apa Dan ternyata itu Yang tak lihat Awi itu Sosok jin Menurut Pak Dek Broto Nah disitu aku bilang Sama Pak Dek Broto Matur suun sih Pak Dek Terima kasih Sudah ditolong Sudah dijelasin semua Pak Dek Broto bilang Ya sudah Kalau naik gunung lagi Nanti nggak usah Bawa-bawa yang aneh-aneh Kalau memang Mau bawa yang aneh-aneh Ya dipastikan Anak itu memang Udah bener-bener kuat Dalam dunia-dunia klinik Kayak gitu Kalau nggak Ya nggak usah Nah setelahnya Seperti didoakan lagi Nah aku bilang Pak Dek Broto Ini udah nggak apa-apa Beneran Pak Dek Kalau kami pulang Besok Aku rencana pulangnya Kan besok harinya Karena itu udah malem bang Mau istirahat dulu lah Nggak apa-apa Insya Allah Udah nggak ada apa-apa Aura negatif Udah tak Buang semua Udah nggak apa-apa Ya sudah kalau gitu Aku mau ucapkan terima kasih Setelahnya disitu Kami agak melek Begadang Ngobrol-ngobrol lah Sama Masa An Sama teman-teman yang lain Bercerita tentang Kejadian yang bener-bener Tak alami Nah semoga dari Kejadian ku ini Yang tak alami Sama dua temanku Awik dan Ferry Semuanya bisa mengambil Pelajaran Mengambil hikmah dari ini ya bang ya Kira-kira seperti itu bang yang bisa Saya Ceritakan Oke sambil diminum mas Silahkan Jadi itu ya teman-teman semuanya Dari tadi Mungkin dari menit Ke Sepuluh kalau nggak salah Jadi gue sempet Saya sempet mikir mas Sebenernya ini Apa sih penyebabnya Iya Dari tadi tuh saya tuh Nih 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 Apa ya Penyebabnya apa ya Maksudnya bukan Bukan dalam artian Dia bawa Apa Cincin Cincin Tapi penyebabnya Siapa ya Awik ya Awik ini Sikapnya beda Iya Gitu Jadi kirain saya itu Beneran Awik yang naik gunung Gitu kan Iya Dan nggak ada kepiliran sama sekali Kalau penyebabnya itu adalah Si Cincin itu Itu ya Jadi bener-bener Aku juga ngeliat itu Perwujudannya Awik bang Bukan Demit Kayak yang umumnya Digambarkan orang gitu Itu bener-bener Awik tapi ternyata itu Jin Jin Yang menyerupai sosok Temannya Awik Bang Harga Oke oke Mungkin temen-temen juga bingung nih Dari semua cerita bang Harga Sama Bingungnya dalam artian gini Nggak bisa nebak Nggak bisa nebak Nggak bisa nebak Sama Ketika pasti Itu gongnya sih yang tadi ketika Turun ke base camp Tiba-tiba Aku disitu Ternyata kemarin tuh Awik ketiduran Abang Jalanan masih peri Dan Menyerupai Menyerupai Temannya Yang Bang Harga Yang namanya Awik Nah Mungkin dari Dari Teka-teki yang tadi bang Harga menceritakan Semuanya Mungkin Gue rasa Udah jelas sih Terhadap Sifat si Awik Tiba-tiba begini Begitu gitu Terus makan ikan Ini juga ikan mentah Karena memang Itu bukan Namanya Arga Si Awik Beteran gitu ya Oke Terus bang Yang kan sempet Gue ada tanya-tanya juga Mungkin sekarang Gue belum menjawab Yaitu suara kentongan Iya suara kentongan Suara kentongan Mungkin gue ada Kalau gak salah Siapa yang Cerita Gulung Selamat juga Kentongan Tapi Bukan suara kentongan Melainkan kayak Suara Yang Petani Nebas batang pohon Jadi Se Apa ya Mungkin Batang pohon itu keras Jadi punya itu Tung Tung Itu ya Dan itu Gue siap ya Dan deket di Bawanya Atau-ata sedikit Samarantu Kalau gak salah Oh gitu Gue lupa Nanti gue Misalkan ketemu Nanti gue tampilin deh Video nya Tapi itu bukan suara kentongan Melainkan Suara potongan Dari Batang kayu Jadi mungkin Menggemahnya Nama hutan gitu kan Jadi kan samar-samar kan Kayak Terung Terung kan kayak kentongan Dari yang Neliat nenek-nenek itu Mas Harga Kira-kira Kita main opini sekarang Itu beneran Nenek-nenek atau bukan Kalau aku bilang itu nenek-nenek Tapi dalam artian Manusia atau bukan Bukan Kita bermain opini kan Asumsi kan Boleh lah Gitu kan Karena Logikaku Gak masuk juga sih Gak masuk Tengah malem gitu kan Maksudnya bukan Tengah malem yang udah jam 12 Jam-jam habis isaan itu Ada nenek-nenek tua Bungkuk Jalannya aja udah susah Ngapain Ngentong-ngentong itu Mau ngentongin apa Kalau di desa kan ada banjir Ada apa Kan masuk akal Kita main logika nih Mas Gue baru Baru dapet nih Apa mungkin Si nenek-nenek itu Kayak ngasih isyarat ke mas Harga Bisa Bahwasannya Ini Bukan awi nih Bukan awi Kita kan asumsi ya Mungkin kali Kayak diliatin gitu Buat Kayak Bertanda Kayak tanda Kentongan kan tanda Jadi jangan Jangan lanjut Jangan lanjut Akan ada Bahaya gitu loh Iya Iya Itu pun iya Seperti itu Aku pun sempet mikir kayak gitu bang Oke dan tadi Ini udah lama banget Gue gak Mendengar cerita yang Seperti ini mas Jadi kan kebanyakan kan Langsung ngeliat 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 Tapi ini bener-bener Misteri Misteri itu gak bisa tebak Tadi Selama cerita Gue bener-bener gak bisa tebak Sampai akhirnya gue Kaget sendiri Wah Gila Gue bilang Dalam hati Gila kok Dia tiba-tiba Apa namanya Makan ikan Dengan Dia ngebayangin mentah Gitu kan Terus kayak habis maksud Dan gak masuk akal Gitu kan Itu tuh bikin Apa ya Gak masuk banget Dengan Misalkan itu manusia Gitu ya Oke Terus mas Setelah kejadian tersebut nih Sesampainya di Basecamp Mungkin kan Pasti kita akan bercerita-cerita nih ya Entah itu pendakian Atau mungkin Turunnya kapan Kan di Basecamp ini nih Apa responsi Ferry ketika mengetahui Kalau Aw itu sebenernya gak ikut Ferry itu Setelah sadar ya Bilang Aku ini udah kerasa Ferry ini kerasanya itu Cuma Awik yang kesurupan Aku sama kayak aku Kerasanya Awik ini kesurupan Dari awal pendakian Iya Tapi ternyata itu Bukan kesurupan Itu bener-bener jin Bukan awik Bukan awik Bener-bener bukan awik Perwujudan jin itu Oke Berarti selama pendakian itu Bisa kita katakan Mas Harga pendaki bersama jin Iya Dan jin itu pun Membawa keril Iya ya Membawa tracking Bawa tracking pool Bawa apa Bawa lengkap kok Kayak pendaki Bener-bener Tok persis gitu ya Iya itu pendaki Itu awik Oke oke Dan satu juga pelajaran Teman-teman semua Mungkin Mungkin kan pasti ada beberapa yang Punya kebiasaan Punya kebiasaan Mendaki gunung Pagi hari Siang hari Malam hari Iya Pasti itu punya Argumentasi masing-masing lah Iya lah Misalkan Ah gue sukanya malam hari Karena misalkan Gak panas Tiba-tiba Apa namanya Gak Kelihatan jalur kan Enak tuh gitu kan Tapi Faktor resiko yang terbesar Itu adalah Malam hari Karena kenapa Kita bukan masalah Jin Dan sebagainya Enggak Tapi Masalah dengan logikanya Bahwasannya banyak banget Hewan yang Nokturnal Buas Malam hari Gitu kan Itu Resikonya Banyak banget Besar gitu kan Apalagi misalkan Amit-amitnya nih Teman-teman semua Ketika naik gunung Malam hari Ada keliatan mata Di sana Iya Kita lari pun Arah mana Malam hari Kita mengandalkan Cahaya bulan Paling redup kecil Senter doang Senternya Syukur-syukur Mempuni Terang Gitu kan Lebar Kalau kecil kan Bisa jadi Teman-teman semua Kemakan sama si macen Malah jatuh Malah bahaya Jadi Gue saranin nih Maksimal siang deh Siang tuh Abis zuhur lah Jadi ketika Mau masuk waktu maghrib Usahakan Teman-teman semua Udah di tempat Kem Atau mungkin Misalnya mau waktu maghrib Teman-teman semua Misalkan target pos 5 Tapi ketika Waktu maghrib Sampai pos 4 Ya udah dirinkan disitu Karena kalau udah malam hari itu Sebaiknya kita diem Jangan ada aktivitas Tenang aja Menikmati lah Menikmati gitu kan Tapi Di balik itu semua Pelajarannya banyak banget ya Mas ya Yang Bisa diambil Teman-teman semua Yang mungkin teman-teman semua Nonton dari awal Sampai akhir Sampai akhirnya Ya teman-teman semua Juga kaget Penuh dengan tanda tanya Penuh dengan misteri Penuh dengan Apa ya Ini Ini siapa ya Ini siapa ya Gitu kan Ternyata yang tadi Apa namanya Penyebabnya adalah Membawa sebuah Kita bilang Jimat atau Klonik atau apa ya Gaman 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 gitu kan Gaman yang Ya kita Percaya dengan Benda itu udah Musyrik Tapi mas Menurut si yang Ngobatin kan Siapa namanya Pade Broto Pade Broto Kita bilang Pade lah Pade bilang Atau Pade sempet bilang Bahwasannya Ada apa isi Di balik Gaman itu Gaman itu Ada isinya Jin Jin itu Jin jahil Perwujudannya itu Perempuan Jawa Di situ Kata Pade Broto Iya Kata Beliau lah ya Iya Kayak sinden Gitu katanya Oke Kayak sinden gitu Gak tau tapi gak Dijelasin lebih detail lagi Oke oke Jadi udah kejawab Semua deh Masalah diisi Dalam cincin itu Terus Si Awi ini ternyata Naik gunungnya Begitu-begitu Ternyata emang bukan Awi dan sebagainya Terus juga dijelaskan Oleh si Pade juga Bahwasannya Kamu ini kemarin Begini-begini Begini-begini Gitu kan Dan untuk teman-teman Semua juga harus Digarisbawahi Bahwasannya emang Kita boleh mengoleksi Benda-benda klenik Tapi bukan untuk Meyakini Bukan Kita mengoleksi Benda-benda klenik Itu adalah untuk Menjaga budaya Menjaga budaya Mewariskan budaya Gitu kan Karifan lokal Karifan lokal Hilang lah Betul Apalagi kan Ya Wong Jawa Jangan Ojo sampe Ojo hilang Coboni Gitu kan Jadi Kalau Ada segelintir orang Yang mengatakan Kalau Mengoleksi Benda-benda klenik Itu merupakan Unsur dari A-I-U-E-O Gitu kan Enggak Cuma Hanya mengkoleksi Semeng gitu kan Semeng gak masalah Mengwariskan budaya Leluhur Gitu ya Oke mas Sebelum itu Mas 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 Harga punya pesan Gini mas Untuk teman-teman semua Yang mungkin Notabene adalah Pendaki gunung nih mas Oke Jadi untuk teman-teman Pendaki Kalau hal-hal mistis Kita juga Gak minta kan Gak pernah minta gitu Kita Mendaki gunung Gak usah takut Apapun Pesannya itu Yang terutama adalah Persiapan Dari mulai Fisik Perlengkapan Dan semuanya Harus bener-bener Kalau mau naik gunung Dipersiapkan Terus Kalau mau naik gunung Jangan lupa Berdoa Jangan Lupa juga Untuk yang muslim Jangan tinggalkan Sholat lima waktu Walaupun di pendakian Kan kalau kita irit air Ya kita bisa tayamu Kayak gitu bang Sudah pokoknya Berdoa saja Yakin Jangan berpikiran Aneh-aneh Kalau kita Badan capek itu kan Kita bisa jadi halu Kita bisa jadi apa Yang penting Kalau udah capek Ya istirahat Istirahat Sudah 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 Ya akan timbul lah IWO gitu kan Misalkan ada Malam-malam temen-temen semua Biasanya kan ketika disenterin Pohon Kayaknya gerak sendiri Iya kan Sugesti kita Wah ini pocong nih Pocong nih Gue yakin banget itu Akan ke distract semuanya Iya Diri kita Tim kita Temen-temen kita Hari itu Melepar semuanya Betul ke semuanya Yang penting adalah Naik gunung Sok naik nungung Gitu Tapi Keselamatan Keselamatan yang utama Safety first itu harus Di juni nomor satu Ya terlebih itu ada Di balik itu ada Ada Orang sopan santun Dan seperti ini Oke dan diingetin lagi Teman-teman semua Abis nonton video ini Langsung ambil ke channel Bang Arga itu Apa bang? Sukma Arga Sukma Arga Karena disitu Menyajikan video-video Tentang horor juga Horor juga Yang terutama di pendakian Gitu kan Jadi teman-teman semua Yang suka-cuka Suka-suka Suka cerita pendakian gunung Yang horor-horor gitu kan Wajib langsung Mampir ke channelnya Mas Sukma Arga Oke Mas Saya ucapin Terima kasih banyak lagi Mas ya Udah membagikan Pengalamannya Disini Untuk teman-teman semua Dan Semoga nanti Perjalanan pulang Ke Pemalang Aman terkendali Amin Kalau ada horor Kita undang lagi Disini Ini keren-tang Nggak lucu juga Ada horor ya Gitu Oke Jadi teman-teman semua Cerita dari Mas Arga ini Bukan untuk Nakut-nakutin teman-teman semua Ketika mau mendaki gunung Selamat Semeru Apa namanya Cikure Dan lain-lain Tapi Ambil sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekarang dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beri serat Terima kasih banyak Mas Arga Alhamdulillah Bungkus Sampai jumpa